5 Cara Menanam Bunga Karnasion Dari Biji Agar Berbunga Indah Karnasion memiliki kelopak menyerupai bungan mawar sehing bunga ini merupakan bunga yang menjadi pesaing kuat bagi mawar. Dengan pesonanya inilah bunga ini banyak dipakai dalam acara dan perlengkap dekorasi pada acar. Pernikahan Di Indonesia bunga ini lebih dikenal sebagai bunga anjelir. Bunga ini cukup populer di kalangan para pecinta bunga. Bunga ini selalu hadir di berbagai perayaan baik pernikahan. Berbagai macam warna dimiliki bunga ini mulai dari merah. Merah muda, kuning, peach, putih dan masih banyak yang lainnya. Setiap wainah bisa mewakili berbagai perasaan yang ingin diungkapkan. Karnasion memiliki nama latin diantus karyopilus, bunga ini termasuk ke dalam famili diantus. Dalam bahasa Yunani bunga ini dikenal sebagai bunga para dewa. Bunga karnasion merupakan bunga yang bisa tumbuh pada daerah tropis. Tanaman ini bisa ditanam melalui biji. Namun tentunya harus melewati beberapa tahapan agar bisa tumbuh baik dan berbunga. Inilah 5 cara menanam bunga karnasion dengan biji agar berbunga indah. Simak selengkapnya cara menanam bunga karnasion dari biji. 1. Menyiapkan biji bungan karnasion Biji merupakan salah satu bagian tanaman yang bisa menumbuhkan tanaman baru. Biji yang digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman biasa disebut dengan istilah benih. Benih yang akan ditanam haruslah memiliki kualitas yang baik agar bisa menghasilkan tanaman bunga. Karnasion yang baik Berikut cara memilih dan menyiapkan biji bunga karnasion untuk disemai yang memiliki kesamaan. Dengan cara menanam cabai di kapas. Gunakan biji bunga karnasion yang benar-benar kering. Pilih biji bunga dengan ukuran besar, seragam dan padat. Kemudian cuci bersih dan rendam biji ke dalam air dalam masa hari semalam. Gunakan hanya biji yang tenggelam dan buang biji yang mengapung pada permukaan air rendaman. 2. Menyemai biji bungan karnasion Setelah memilih biji sebagai bahan benih langkah selanjutnya dalam menanam bunga karnasion adalah Menyemai biji bungan karnasion Anda bisa menyemainya langsung di wadah pot atau menggunakan nampaan, terak yang telah diisi media. Berikut langkah-langkah menyemai biji bungan karnasion Siapkan media tanam berupa campuran tanah dan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 1 1. Masukkan media ke dalam wadah pot, rei beri sedikit tekanan agar media padat. Sebarkan biji bunga karnasion di atas permukaan media. Kemudian tutup dengan tanah gembur. Lakukan penyiraman menggunakan air agar kelembaban media terjaga dan merangsang biji untuk Berkecambah Letakkan pada tempat yang terduh dengan naungan dan tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah 3-4 hari maka kecambah akan mulai muncul beri semprotan insektisida untuk mengindari tanaman. Mudah dirusak oleh serang fajang krik. 3. Pindah tanam bibit karnasion ke pot, kepekarangan Pindah tanam bibit bunga karnasion hampir sama dengan cara menanam bunga hydrangea dilakukan pada Saat tanaman telah memiliki 3-4 jumlah daun yang telah mekar sempurna. Berikut tahapan cara menanam bunga karnasion dari biji. Jika menggunakan pot maka media yang digunakan adalah media tanah dengan campuran pupuk kompos atau Pupuk kandang Gunakan pot yang berukuran sedang dengan diameter 15-20 cm. Isi bagian bawah pot dengan pecahan atau remahan batu-bata untuk membantu sirkulasi udara. Baru kemudian tambahkan campuran media tanah dan pukan atau kompos. Pindahkan tanaman dari persemaian ke dalam pot. Lakukan penyiraman rutin. Untuk memudahkan tanaman beradaptasi letakkan tanaman di lokasi yang tidak terpapar langsung cahaya. Matahari Baru setelah tanaman karnasion memiliki tinggi 10-13 cm Anda dapat memindahkannya keluar ruangan. Jika Anda hendak memindahkan ke pekarangan makan jarak pertanaman adalah 25-30 cm. 4. Perawatan dan Pemeliharaan Jika bunga karnasion yang Anda tanam ingin menghasilkan bunga yang indah tentunya Anda tidak bisa. Melewatkan pemeliharaan dan perawatan rutin hal serupa juga dilakukan pada cara menanam adenium. Berikut perawatan dan pemeliharaan yang wajib Anda lakukan untuk meja ngapai rumbungan bunga. Karnasion optimal Letakkan tanaman di tempat yang teduh. Jangan terpapar cahaya matahari langsung, karena bunga karnasion amat rentan terhadap suhu tinggi. Jika kondisi terlalu panas lebih baik masukkan bunga ke dalam rumah atau letakkan bunga di teras. Lakukan penyiraman roti selama satu kali dalam sehari. Paling baik dilakukan pada pagi hari. Jangan biarkan air siraman mengenang. Karena akan dapat menimbulkan kebusukan akar dan serangan jamur. Beri pupuk tambahan untuk merangsang warna pada bunga semakin menarik. 5. Saatnya karnasion berbunga Bunga karnasion memiliki siklus hidup 18-20 bulan. Dan dapat berbunga sepanjang musim selama masa siklus hidupnya. Asal dengan tetap melakukan perawatan dan pemeliharaan rutin. Petik bunga beserta dengan tangkainya. Untuk mempertahankan kesegarannya Anda bisa memasukkannya ke dalam fas yang berisi air dan dirangkai. Dengan jenis bunga lainnya seperti cara menanam mawar dengan cangkok dan dahlia. Tips menanam karnasion dari biji agar berbunga indah. Beberapa tips berikut akan membantu Anda membuat tanaman karnasion dan cara menanam bunga air mata. Pengantin Anda dapat berbunga indah dan menarik. Hindarkan tanaman dari panas terik matahari secara langsung. Jika memungkinkan tanam bunga karnasion di dataran tinggi. Karena tanaman ini sangat cocok untuk dibudidayakan pada iklim pegunungan. Lakukan pemeliharaan rutin dengan menyiram secara teratur pada pagi hari. Dan, berikan puput tambahan agar pertumbuhan tanaman lebih optimal dan bunga yang dihasilkan berwarna lebih menarik. Itulah 5 cara menanam bunga karnasion dari biji agar berbunga indah. Tentunya merawat tanaman berbunga haruslah dilakukan dengan ketelatenan dan ketekunan. Semakin baik Anda memperlakukan tanaman maka akan semakin indah pula bunga yang dihasilkan. Cara menanam bunga karnasion dari biji agar berbunga indah tentunya menjadi hal yang akan dilakukan. Saat akan mulai membudidayakan atau sekedar menanamnya sebagai penghias pekarangan. Bunga karnasion dikenal memiliki bunga dan warna yang indah dan menarik. Inilah 5 cara menanam bunga karnasion dari biji agar berbunga indah. Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!